Bahkan benar itu pun sejatinya bukan lawan kata dari salah Lalu, apa sejatinya kebenaran itu? Bila dipahami secara lebih luas dan mendalam Kebenaran itu adalah pengejauhan tahan sang pencipta Itulah kenapa Sejak zaman ke zaman, kebaikan tak pernah benar-benar menang atas kejahatan Bahkan bila perlu Dengan cara dihadapkannya ia dengan kematian Itu hanya akan menimbulkan gejolak atau frekuensi energi yang tak stabil di dalam diri Untuk lebih memahaminya Lakukanlah sebuah eksperimen Bagi orang-orang yang belum sadar akan kebenaran ini Sedangkan Bagi mereka yang terikat dalam keangkuhan dan kebodohannya Bagi orang-orang yang sudah mulai sadar Dan bagi mereka yang sudah benar-benar sadar Sobat Bijak Selama ini Ketika orang berbicara tentang baik dan jahat Yang baik selalu dianggap benar Dan yang jahat dianggap salah Iya kan? Tapi lucunya Orang yang jelas-jelas bersalah pun bisa membuat pembenarannya sendiri Lalu Melimpahkan kesalahan itu pada yang lain Dan begitu juga saat orang-orang berbicara tentang dualisme lainnya Seperti moral dan imoral Bagus dan jelek Manis dan pahit Dan sebagainya Tapi intinya Bagian yang disukai Akan dibenarkan Dan Bagian yang tak disukai akan dianggap salah Padahal Keduanya itu Belum tentu benar Ataupun patut disalahkan Bahkan benar itu pun sejatinya Bukan lawan kata dari salah Lawan kata dari salah adalah betul Dan Ini cukup menunjukkan bahwa selama ini Kebanyakan orang telah menyalahpahami Menyalahartikan Bahkan ada yang Menyalahgunakan kata benar Dan kebenaran Sehingga menimbulkan kerancuan dan kebingungan Bahkan yang lebih disayangkan lagi adalah Banyak orang yang justru menjauh dari kebenaran Karena mereka semua telah menjadi ahli Dalam mencari dan membuat pembenaran Untuk kepentingannya sendiri Lalu Apa sejatinya kebenaran itu? Sobat bijak Pahamilah bahwa Benar atau kebenaran Adalah sebuah kata yang mandiri Ia mestinya tak punya lawan kata Karena ia meliputi segalanya Kebenaran Ialah esensi dari kebijaksanaan Ia juga yang mendasari keadilan dan keseimbangan Kebenaran bukanlah salah satu dari eksistensi dualisme Kebenaran ada di antara dualisme itu sekaligus meliputinya Namun Bukan bagian dari dualisme itu Melainkan dualisme itulah yang merupakan bagian dari kebenaran Sobat bijak Bila dipahami secara lebih luas dan mendalam Kebenaran itu adalah pengejauhan tahan sang pencipta terhadap segala ciptaannya Seperti halnya dualisme itu pun Adalah bagian dari sifat alami untuk keberlangsungan ciptaannya Yang meskipun terkesan saling bertentangan Tapi eksistensi keduanya itu harus tetap ada demi terjaganya keseimbangan Karena keseimbangan adalah syarat terjadinya kesinambungan Itulah kenapa Sejak zaman-kezaman Kebaikan tak pernah benar-benar menang atas kejahatan Dan kejahatan Tak selamanya bisa berkuasa dan meraja rela Ketika sifat yang satu Sudah jadi berlebihan Maka sifat penentangnya pun Akan memperoleh momentum untuk menguat dan melakukan perlawanan Bukankah itu kenyataan yang terjadi sepanjang sejarah Dan bukankah hal yang serupa juga selalu terjadi dalam nuansa kehidupan kita sehari-hari Saat seseorang merasa dirinya lebih baik Dan menjadi bangga akan kebaikannya itu Dia akan cenderung lupa diri Hingga merasa pantas menistahkan orang lain yang ia pandang tak sebaik dirinya Dengan kata lain Orang yang terikat pada kebaikannya itu Tak sadar bahwa ia pun telah menjadi jahat dan memancarkan frekuensi energi yang buruk Meskipun hanya dengan memiliki pandangan buruk terhadap orang lain Dan tentunya Orang-orang yang dinistakan itu pun Pasti akan ada yang tersinggung perasaannya Lalu sakit hati Maka wajar Bila frekuensi energi buruk yang lainnya pun timbul untuk menjadi konsekuensinya Dalam bentuk kejahatan lain Semisal kedengkian Kebencian Bahkan bisa berupa sikap-sikap balasan Supaya orang yang sok baik itu merasakan hal yang sama Dan menjadi sadar Tapi Ketika sikap balasan itu dilakukan dengan kejahatan yang berlebihan Maka Itu pun akan menuai ganjarannya Hingga Orang yang melakukan kejahatan itu pun menyesal dan menjadi sadar Yang bila kesadaran itu tidak disegerakan Ia pun akan terus dipaksa untuk menjadi sadar Melalui berbagai macam situasi dan kondisi dalam nuansa kehidupannya Bahkan bila perlu Dengan cara dihadapkannya ia dengan kematian Lalu Siapa yang memaksanya Bukan siapa-siapa Bukan orang lain Bukan juga oleh sang pencipta Melainkan oleh frekuensi energinya sendiri Sobat bijak Ketika kita menjadi orang yang berlebihan dalam menyikapi dualisme Apapun bentuk dualisme itu Kalau kita menjadi fanatik terhadap salah satunya Itu hanya akan menimbulkan gejolak atau frekuensi energi yang tak stabil di dalam diri Sehingga Itu bisa mempengaruhi bahkan mengundang frekuensi energi eksternal yang setara namun berlawanan Dan benturan pun akan terus terjadi hingga frekuensi itu pun menjadi tenang kembali Sobat bijak Untuk lebih memahaminya Lakukanlah sebuah eksperimen Tempatkanlah air dalam sebuah wadah yang cukup luas Supaya nanti kalian bisa mengamati pergerakan gelombangnya dengan lebih jelas Kemudian Tepuklah permukaan air itu tepat di tengah-tengah Lalu perhatikanlah Ketika gelombang itu sudah mencapai batas dari wadah Ia akan menghasilkan pantulan gelombang yang serupa dari berbagai arah Sehingga Terjadi benturan-benturan yang berkelanjutan sampai akhirnya air itu pun menjadi kembali tenang Dan seperti itulah kebenaran yang terjadi dalam nuansa kehidupan kita Segala persoalan yang kita hadapi Berbagai situasi dan kondisi yang kita alami Sebenarnya adalah hasil dari sikap dan aksi kita sendiri Entah itu disadari Ataupun yang tidak disadari Bagi orang-orang yang belum sadar akan kebenaran ini Mereka akan beranggapan bahwa semua kejadian yang terkesan kebetulan itu Adalah kehendak yang maha kuasa Kejadian-kejadian yang menyenangkan Dianggap sebagai berkah atau anugerah Sementara yang tak menyenangkan mereka anggap sebagai teguran Atau bahkan hukuman Sedangkan Bagi mereka yang terikat dalam keangkuhan dan kebodohannya Akan menganggap yang menyenangkan itu sebagai hasil dari kehebatannya Sedangkan yang tak menyenangkan Dianggapnya sebagai bentuk ketidakadilan sang pencipta Atau setidaknya dia akan mencari kambing hitam lain demi menjaga gengsinya Maka makin menjauhlah orang-orang yang tak sadar dan bodoh itu dari kebenaran dan kesejatian Tapi di sisi lain Bagi orang-orang yang sudah mulai sadar Yang mulai memahami kebenaran itu Mereka menyadari bahwa segala kejadian yang mereka alami itu adalah arus balik dari frekuensi energi yang mereka pancarkan Maka orang-orang semacam itu akan tumbuh lebih bijaksana Dan mengedepankan pengendalian diri Dan bagi mereka yang sudah benar-benar sadar Mereka akan menjadi benar Dengan menjadikan kebenaran itu sebagai landasan akan sikap dan aksinya Maka kebijaksanaan dan keadilan pun menjadi sifat alaminya Lalu pertanyaan berikutnya adalah Bagaimana caranya menjadi benar? Sobat bijak Dari contoh kasus dualisme antara baik dan jahat yang sudah kita bahas tadi Secara otomatis menjelaskan bahwa Kebenaran tidak seperti yang selama ini dianggap oleh kebanyakan orang berkorelasi dengan kebaikan Dengan kata lain Hanya dengan menjadi orang yang baik belum tentu menjadikan orang itu benar Tapi tidak berarti juga kebenaran itu mendukung kejahatan Intinya adalah kebenaran itu tidak diskriminatif Tidak memilah-milah atau membanding-bandingkan Dan tidak juga kebenaran itu memihak Karena dengan begitu tidak akan ada keadilan di dalamnya Kebenaran itu hanya memperlihatkan sesuatu sebagaimana adanya Dan mendukung terjadinya sesuatu sebagaimana mestinya Maka dengan begitu kebenaran akan menjadi kejelasan Dan saat segalanya menjadi tampak jelas Saat itulah keadilan bisa ditentukan Dan ganjaran patut diberikan Tapi kebenaran juga bukan sekedar soal menjadi adil Karena kebenaran memberi kejelasan Maka bukankah kejelasan itu juga akan menyadarkan? Dengan kata lain Dengan menjadi orang yang tidak diskriminatif Tidak menghakimi Tidak juga memihak Lalu bisa menjadi apa adanya Dengan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya Dan bersikap sebagaimana mestinya Kalian telah menjadi orang yang benar Dan Karena keapaadaan dan kesemestian itu Hanya akan bisa menjadi sifat alami kalian Setelah kalian mampu menjernihkan pikiran Dan menenteramkan perasaan Sebagaimana air jernih yang tenang tanpa gelombang Bukankah Segala yang ada di dalam air itu akan tampak lebih jelas? Maka itu berarti Dengan menjadi benar Kalian pun akan menyadari kerohanian kalian Kesejatian kalian Yang selama ini sulit tampak jelas oleh karena kalian selalu mengguncang pikiran dan perasaan kalian Dalam gejolak nuansa dan drama kehidupan Dengan kata lain Kebenaran kalian terbiaskan oleh gejolak dualisme keduniawian Sobat bijak Renungkanlah itu Terima kasih sudah menyimak Dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton!